Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahan pahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Oke guys, disini ada requestan daripada kawan-kawan sekalian Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Terbaru Dato' dijemput berlakon Wow Oke, jom kita tengok videonya Let's go Kami nak jemput Ustaz berlakon dalam sitcom kami Saya kata boleh Berlakon dia siapa? Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni Yang perempuan tu dia bukan tak tutup, tak pakai tudung Haa, tak pakai Oh, saya berat tu Kalau saya nak berlakon, minta boleh tak dia pakai tudung Saya boleh berlakon dengan dia Haa, tak apa, saya bincang dengan dia Dua hari call balik Boleh Ustaz, boleh, boleh, boleh Dia nak pakai tudung, ok, 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 dia pakai tudung Haa, tak apa Waktu baca skrip Dia dah pakai Tutup Dan dia tutup tuan-tuan sampai sekarang Tak buka lah Eh Sampai sekarang Tuan-tuan duk tengok dia live Sampai sekarang Pelakon ni Alhamdulillah Sebab tu kita kena cakap Ada juga yang saya berlakon Ustaz Haa, dia tak mahu pakai Ustaz Dia tak mahu pakai Dia kata lelaki dia tak suruh Lelaki dia tak larang Haa, tak apa, aku suka haa Lepas tanggungjawab aku lah Selesai Saya cuma minta Dia kata suami dia tak suruh Suami dia tak larang apa Suami dia tak bising Haa, tak apa Pulang ke haa Tanggungjawab aku dah selesai Sekurang-kurangnya Cakap Betul Sebab tu ada satu pengarah film Dia meninggai Dua-tiga bulan lepas Bila dia Dia panggil saya berlakon Saya berbual dengan isteri dia Buat dengan dia Saya tanya abang Macam mana kesihatan abang Saya ni tak apa Sihat Ustaz Tapi Dah janji dengan orang Kena buat Nak buat macam mana Udah janji dengan damage Saya tak sihat Tapi Ustaz Lepas-lepas Saya sakit Saya sembuh dari sakit Saya teringat Mati Saya teringat Budak-budak yang Keraja dengan saya Kalau dema tak semayang Apa saya nak jawab Depan Tuhan Sebab tu Saya mana-mana Yang keraja dengan saya Kena semayang Kata dia Betul tuan-tuan Masuk Zohor Satu setengah Stop Production Kero stop Ok Time for salat Ok Oh Dia punya Pegawai dia Penolong Semua pakat semayang Buat satu kema Khas semayang Kameramen Kontiniti Perkebala Semua Semayang Siapa imam Saya imam Allah Perlakon perempuan Pelakon lelaki Semua semayang Semayang Sebab apa Sebab takut Alhamdulillah Alhamdulillah Tak semayang Nak jawab pak Jadi saya kata Alhamdulillah Abang Saya syukur Sangat Bila abang Buat surau Dalam set Berlakon Tuan-tuan Satu film Satu drama Nak siap Tiga minggu Sampai empat minggu Bayangkan Kalau tak semayang Apa jadi Allah Dan kesedaran Kita terhadap Semayang Alhamdulillah Makin kuat Mudah-mudahan Kita ni tak cakap Saja Kita buat Kerana Kadang-kadang Kita nak buat Itu jadi susah Saya bagi contoh Kita ajak orang semayang 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 Tapi bila kita buat Kenduri kahwin Berapa ramai yang tak semayang Bila adik-beradik kahwin Kita biar Dia tak semayang Pengantin tak semayang Tampak mengantin Tak semayang Yang dikuduhok Tak semayang Hak katera Tak semayang Pakar Dia angkat laut Sampai habis Semayang zuho Kita tak tegak Kita tahu Budak catering tu Tak semayang Baju putih Seluar hitam Dia angkat Peluk Peluh sini Buh pula Tolong good morning Pernah dah kita tanya Ada Semayang ke Tak apa Pakcik mengangkat Hampir semayang Kena buat Dulu-dululah Penuri kahwin kita Speaker atas pokok rambutan Dulu Lagu sanggam Lapa balau semua M.Kilau Penting loh Tuan-tuan tu DJ bertugas Diminta kepada Tetamu-tetamu Yang telah menjamu selera Pihak tuan rumah Mengucapkan Terima kasih Atas kehadiran tuan-tuan Itu namanya Ayat pengalau Pergilah balik Tapi jenis tak faham Sambil duduk Sook kodan Terima kasih Ya Allah Duk main lagi Duk beratok Untuk cari kerusi Kita pula Tak faham Kepada Temu-temu-temu Yang telah menjamu selera Saya bagi pihak Tuan rumah Mengucapkan Terima kasih Atas kehadiran Tuan-tuan Majlis berkah Pengantin kita Pada hari ini Tak bangun-bangun lagi Kena kali ketiga Yang dah makan tu balik Tak faham-faham Lampak tu Tu kasar Sebab tu tuan-tuan Bila dah balik Pengantuan rumah Minta supaya Kosongkan tempat duduk Wajib kosongkan Ada hukum tu Yang kedua Peranan DJ bertugas Sekarang telah masuk Waktu zuhur Bagi kawasan Bukit Gambir Dan kawasan-kawasan Yang sama waktu Dengarnya Kemah Untuk mengerjakan Solat zuhur Disediakan Di sebelah Tempat DJ bertugas Kita siarkan azan Wah Cantik Kadang-kadang Kita ajak Orang semayang Tapi bila kita sakit Kita pun tak semayang Ni yang takut May Tuhan Bagi sakit Sikitnya Ni Doktor Masukkan Intravenous drip Masuk Benda yang Paling kita lemah Masuk Uat Nus datang Dia ikat Dengan getah tu Haa Dia-duk ketuk dah Dia-duk ketuk Cari Apa Cari urat Cari-cari Tak kena urat Aduh Sikit Dapat Dia cocok Dia tarik Buat keluar Dia tinggal Dalam tu Ni Nak semayang Lagu mana Ni ustaz Nak semayang Lagu mana Ni Dia ada Woh gam Ni Tak semayang Berapa hari dah Dia hari tu Empat hari Dia tengok Bengkok Empat hari Bengkok Dia Dia tukar Belah ni Yang ni baru dua hari Kira enam hari Tak semayang Abang cakap Semayang Tapi bila Abang sakit Abang tak reti Nak selesai Masalah ni Leceh lah Abang Sebab itu Allah Ta'ala Bagi kita Masalah Allah Ta'ala Bagi kita Sesuatu musibah Supaya kita Belajar Bagaimana Nak buat Semalam Saya pergi Kuala Lumpur Lori terbakar Lori Lori terbakar Dekat bukit Beruntung Jamnya Sampai Beheran Saya kata Tak sampai Kalau macam ni Tak bergerak Langsung ni Pasai Pah pula Tengok Info plus Lori terbakar Tak bergerak Dah pukul 6 setengah Tak mayang Sa'id Berapa ramai Yang tak semayang Nak semayang Tak jalan jam Tak Tak boleh turun Semayang Tengah jalan Buatnya kereta jalan Kereta saya tak jalan Marah lah orang Itu buat jalan Tak semayang Tak boleh Tak semayang Tak boleh pulak Tuhan pun faham Soal kita apa Sudah pun Tak semayang Dengan sebab jam Boleh tak semayang Dalam keadaan macam tu Yang ni yang kena belajar Kita kena buat Kursus balik Mungkin kita dah tahu Tapi ramai lagi Tak tahu Semayang Kalau tangan masuk drip Macam mana nak buat Semayang Kalau stop Dekat jalan raya Langsung tak berjalan Jalan sikit 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 Macam mana nak buat Macam mana nak semayang Ayang tak tak Melainkan Satu betul menera kecil Ni saya Jangan nak ambil uduk ustaz Kena belajar balik Cukup Kita kata Abang Saya nak ambil uduk Kita pergi kat dia Nah uduk dengan ni Dia kumuk sahaja setengah Kok-kok-kok habis Nak cukup Sampil ke kaki macam mana Dia kumuk sahaja Setengah kotor Mana nak cukup Kena belajar balik Betul Ada satu soalan yang sampai sekarang Saya teringat Pukul 8 Dia telepon saya Lepas buka posa Ustaz Saya ni kira posa je Posa apa 7.20 buka tadi Dah saya kat highway ni Maksudnya apa Reta rosak Maksudnya Allah Masalah Muhammad Dah selesai Firaunya guys So itulah tadi Dato' Ustaz Kazim Bini Ilyas Terbaru Dato' dijemput Berlakon So memang betul lah Apa yang dicakap oleh Ustaz Kazim Ilyas Yang mana kita memang Kena menegur lah Apabila ada berlakon Ataupun ada saudara kita Ataupun teman-teman kita Kawan-kawan kita Yang belum pakai hijab Kalau nak berjumpa dengan kita Kena pakai hijab Macam tu lah Tapi ada juga Terkadang Suami yang memang Tak membolehkan Isterinya untuk berhijab Bahkan ada pernah Saya mengalami Bahwasannya Seorang ini Nak sangat Untuk berhijab Syarai Ya kan Sesuai daripada Sunnah Nabi Muhammad S.A.W Sesuai daripada Al-Quran juga Tapi suami dia Melarang Suami dia malah Nak macam Dia pakai yang Ketak-ketak Macam tu lah Yang boleh nampak Bentuk tubuh Dan lain sebagainya Semoga kita termasuk Orang-orang yang Dijauhkan daripada Hal yang demikian Agar kita termasuk Orang-orang yang Istilahnya bukan Membolehkan lah Isteri kita Bermaksiat macam tu Ditinggalkan orang lain Dan lain sebagainya Allahu Akbar Tak selesa lah Kalau kita yang tengok Macam tu kan Kalau isteri kita Buat macam tu Kita memang kena Bagi tahulah Tak tahilok Macam tu kan Kena baju kurung lah Baju yang syari Macam tu Itu lagi belah Macam tu Maksudnya Yang menutup lah Tak menampakkan Lekuk tubuh Macam tu So terima kasih buat teman-teman semua Semoga bermanfaat Semoga menambah Horsan kita semua Dan menjadi tambahan ilmu Bagi kita semua Dan ingatku Amfusakum Wa ahlikum Nara Jadi Angkatlah kita semua ni Usahakan kita semua ni Terjauhkan Daripada Neraka Daripada Siksa neraka Dengan apa Mengajak keluarga kita Dan kita semua ni Ke jalan Allah SWT Jalan yang diridu'i Oleh Allah SWT Dan juga Kita harapkan Syafaat bagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terima kasih guys Dah tengok video ni Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Aba bin Ududiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.